Sekarang kita akan ke Bali dan juga Bandung, Pemirsa di Bali ada Aris, di Bandung sudah ada rekan kami. Sekarang kita ke Bali terlebih dahulu. Aris, bagaimana kondisi di sana? Dapat sampaikan di mana saya berada di Pantai Kutu, meski di malam hari, wisatawan yang ingin mengunjungi Pantai Kutu masih terlihat terus berdepangan. Bahkan di jalan Pantai Kutu ini terlihat kepadatan kendaraan, baik keroda 2 maupun keroda 4 yang memadati Pantai Kutu untuk menikmati suasana Pantai Kutu di malam hari. Dan adanya penerangan di sekitar panjang Pantai Kutu ini dan juga di jalur jogging klub di dalam Pantai Kutu sepertinya membuat para wisatawan merasa aman dan nyaman bila berkunjung di Pantai Kutu walaupun di malam hari. Dan sejumlah wisatawan mengaku mereka harus sempat-sempat kedepatan yang macetkan selama 15 menit sebelum bisa sampai ke Pantai Kutu ini. Dan di Pantai Kutu ini merupakan salah satu dari lokasi pusat perayaan Festa Tahun Baru di mana nanti pada pukul 14 Wisa akan dilakukan penutupan di mana di jalan Pantai Kutu, Pantai Melasri, dan Pantai Legian sama sekali tidak diperbolehkan kendaraan masuk di dalam yang ketiga jalan tersebut. Nantinya para wisatawan yang akan menghabiskan malam Pantai Kutu harus memarkirkan kendaraan di kacong-kacong parkir yang telah disediakan dan berjalan kaki menutup Pantai Kutu. Hingga penutupan akan dilakukan hingga perayaan malam tahun baru selesai. Sekian laporan saya sampaikan sebalik ketiga. Ya Aris, kalau kemarin kan sempat viral, banyak yang harus ke bandara untuk pulang ini sampai jalan kaki. Kalau informasi sekarang, masihkah terjadi hal tersebut karena membludaknya wisatawan di Bali? Ya, Pantauan terakhir di Bandara Kutu, Ngurah Rai. Kepadatan yang kemarin sempat terjadi pada Jumat siang hingga Jumat malam kemarin itu pada hari ini sudah tidak terlihat lagi. Tidak ada lagi kemacetan panjang yang terjadi mulai seperti pada hari sebelumnya. Hingga saat ini juga pihak bandara juga masih melakukan evaluasi terkait dengan penyebab kemacetan panjang yang terjadi pada Jumat salam kemarin tersebut. Kolda Bali dan Torester dan Pasar serta dinas perhubungan juga telah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi supaya peristiwa kemacetan tersebut tidak terulang kembali dengan melakukan rekayasa atau pengalian arus apabila kendaraan terjadi penumpukan kembali. Baik, terima kasih. Aris dari Bali, sekarang kita ke Bandung. Sudah ada Cepi di sana, silakan dengan laporannya. Baik, Caca dan Pemirsa TV One, malam ini saya sedang berada di Lasa, kawasan Masjid Raya Aljabar, di mana menjelang pergantian tahun di Masjid Raya Aljabar sendiri sejak hari Jumat kemarin hingga Sabtu ini itu sudah banyak pengunjung dari Bandung Raya, Jabodotabek hingga luar wilayah sendiri, luar kota. Untuk saat ini tercatat dari dasar pengelola pengunjung Masjid Raya Aljabar dari pukul 6 pagi hingga tadi pukul 18.00 itu tercatat 18.000 pengunjung. Dibandingkan, ada peningkatan dibandingkan dengan hari libur biasanya itu sekitar 6.000 pengunjung. Namun untuk menjelang perayaan pergantian tahun pengunjung cukup banyak, pengunjungi Masjid Raya Aljabar di mana mereka sengaja datang ke sini bersama keluarga, rombongan untuk menikmati masa libur panjang dari nata kemarin hingga menjelang pergantian tahun. Diperkirakan lonjakan dari pengunjung wisatawan dari berbagai daerah Masjid Raya Aljabar akan terjadi hingga menjelang pergantian malam tahun baru besok. Untuk mereka sendiri berkunjung ke Masjid Raya Aljabar sendiri itu selain beribadah di masjid yang sangat besar ini di Jawa Barat mereka juga bersuapoto bersama keluarga di beberapa sudut di Masjid Raya Aljabar dan juga sebanyakan ada juga yang mengunjungi galeri Rasulullah yang ada di Masjid Raya Aljabar. Terus diketahui sejak libur natal dan pergantian tahun baru ini banyak wisatawan yang mengunjungi kota Bandung atau Bandung Raya sendiri itu terjatat hari ini dari data jasa marga melalui pintu gerbang tolpaster sekitar 40.000 kendaraan yang masuk ke wilayah Bandung melalui pintu gerbang tolpaster. Tadi menurut dasar marga juga per jamnya itu mencapai 3.000 hingga 4.000 kendaraan. Untuk perayaan malam pergantian baru sendiri di wilayah kota Bandung selain di Masjid Raya Aljabar juga sisi keramaian akan terjadi di kawasan Asia Afrika alun-alun Bandung Jalan Geraga serta di depan gedung sate sementara untuk data informasi dari Pemkot kota Bandung sendiri rencananya flyover pasopati saat malam pergantian tahun baru sendiri itu akan ditutup dan juga banyak wisatawan yang mengunjungi ke wilayah kota Bandung sendiri itu tidak hanya berkunjung ke beberapa titik wisata di kota Bandung termasuk wisata alam di daerah lembang namun juga mereka menikmati sejumlah kuliner yang ada di kawasan kota Bandung begitu Caca terima kasih Cepi dari Bandung tadi ada Aris dari Bali terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati